Headline News Harian Rakyat Social hari ini edisi 27 Juni 2023 Berita utama tak becus urus berkas Ribuan bakal calon legislatif dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk pencalonan sebagai calon legislatif Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan membeberkan bahwa bacalik yang belum memenuhi syarat dikarenakan tidak menaati persyaratan dalam menyetor berkas yang dipersyaratkan Hanya ada 62 orang dari 1.507 pendaftar DPRD sosial yang dinyatakan memenuhi syarat Berita selanjutnya, 3 petahana DPD BMS 3 petahana calon DPD dinyatakan tidak bersyarat atau belum memenuhi syarat oleh KPU Sulawesi Selatan setelah dilakukan verifikasi administrasi berkas calon DPD RI Selain itu, ada juga 5 pendatang baru yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk pencalonan DPD RI Berita terakhir, Bulog Sulsel jamin stok beras meskipun harga naik Jelang Idul Adha, harga beras di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan Namun, badan usaha logistik Sulawesi Selatan memastikan stok beras untuk Sulawesi Selatan hingga kini masih ada di zona aman Dan kenaikan harga menjelang Idul Adha dikatakan juga relatif aman Demikian Headline News hari ini Untuk selengkapnya, dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktif 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 Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktif